Halo Cancer, selamat datang di channel Kukita Reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Cancer apa kabar? Apa yang sedang terjadi dengan Cancer hari ini saat ini? Present energy ada soulmate. Past energy ada messaging battle. Energi yang akan datang, bless. Wow, energy yang diberkati katanya. Satu kartu saran dan tantangan untuk kamu Cancer, round and round. Dan apa yang kalian sadari di sini adalah new life. Cancer, new life di sini dan ini kamu belum bisa melihatnya. Karena ini bottom of the deck di bawah kartu. Oke. Cancer, soulmate energy. Ini energi yang bagus. Secara energi, kalau dirimu sendiri, kamu sedang menyatu dengan dirimu sendiri. Kamu sedang komplit ya. Sedang penuh energinya di sini. Sangat positif energi kamu. Sehingga kalau di energy soulmate ya. Aku bilang kamu full, kamu komplit. Kamu tidak setengah di sini. Kamu nyatu benar-benar dengan dirimu sendiri, Cancer. Ya, jadi ada power di sini untuk energi kamu. Sehingga, kalau lah di sini ada kemitraan yang sedang terjalin. Apakah itu koneksi antara, apa ya, di dalam kehidupan sosial kamu. Atau hubungan percintaan ini ada energi yang harmonis. Sehingga di kartu soulmate, Cancer sering terjadi energi-energi percintaan, persahabatan di sini. Atau hubungan-hubungan yang mendorong pertumbuhan. Wow, ini keren. Ini kalau cerita-cinta ini kayaknya bagus ini. Ya. Cancer, yang tak kamu sadari, new life. New life ini energi yang akan masuk ke kamu. Atau energi yang tidak bisa kamu lihat, Cancer. Oke. Message in battle, itu energi yang sudah lewat. Bercerita tentang pesan spirit yang masuk kepada kamu. Atau bercerita tentang kamu yang terkoneksi dengan orang-orang. Kalau cerita-cinta, energi dalam beberapa waktu dekat ada bless, ada berkah, ada new life. Ya, tapi saran dan tantanganmu ada di round and round. Oke. Kita ambil dulu kartu untuk klarifikasi. Jadi di present energy ini, Cancer, secara energy kamu akan menarik orang-orang yang sempurna, yang di sini bisa bermitra dengan kamu. Apakah hubungan percintaan, apapun ya, mitra bisnis atau seperti apa. Orang-orang yang akan mendukung impian kamu. Ya. Keren, keren. Soulmate ya. Kalau di energy soulmate, artinya energi orang yang vibrasinya sama dengan kita. Ya. Satu vibrasi, satu vibe, kita bilang seperti itu. Di message in bottle, itu energi yang telah lewat. Yang kartu itu biasanya bercerita tentang pesan spirit. Cancer. Di NRES. Komunikasi. Message in bottle juga itu bercerita tentang komunikasi. Oh, sorry. Sabit. Kartu hati. Oh my god. Cancer. Baik. Kita tebar dulu. Atau kita bacakan. Di energi yang telah lalu ini, Cancer. Seandainya aku bacakan kartu message in bottle ini adalah pesan spirit untuk kamu. Aku lihat banyak pesan yang tidak. Oh, sorry. Oh, sorry. Sorry, Cancer. Banyak pesan yang mungkin tidak tersampaikan ke kamu atau tidak dapat kamu tangkap di sini. Ya, karena digambarkan hatimu stres di sana sehingga sulit menang auto ya. Ini bercerita tentang kabar, pesan oke. Sehingga kamu sulit ya mencerna atau menerima signal yang dikirimkan oleh spirit untuk kamu. Oke. Itu yang menyebabkan kondisi kamu round and round mungkin. Ya. Itu yang bikin hidup kamu agak berat kemarin. Kemarin. Oke. Bagaimana kalau ini kisah cinta? Kalau kisah cinta, kita lihat di sini. Mungkin ada ya kolaborasi antara kamu dengan seseorang. Dari kartu bud sebenarnya ada perasaan suka cita. Ada perasaan yang lumayan mendebarkan di sini. Tapi entah apa yang terjadi di sini. Cancer. Ini boleh aku katakan tidak ada pembicaraan tulus dari hati ke hati. Karena message in battle ini kan bercerita tentang pembicaraan jiwa ya. Nggak ada di sana. Ya. Sehingga yang didapatkan adalah hati yang terluka. Hati yang tersakiti di sini. Bahkan beberapa loss contact di sini. Dan itu satu kondisi menyakitkan yang membuat kamu ingin keluar. Ingin keluar dari siklus itu. Lama ini. Kalau dicampukkan ada kondisi pengulangan pola. Di sana. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Oke. Berulang spirit mengingatkan kamu. Ya. Tapi berulang juga kamu tidak menyadari mungkin. Sehingga berulang juga kamu merasa tersakiti. Apapun itu. Seberapa banyak pun kamu mengalami pengulangan di sana. Kamu sampai titik menyadari. Bahwa kamu ingin move. Bahwa kamu ingin keluar. Oke. Ini ada cerita cinta. Ini nggak berjalan dengan baik. Saya lihat. Ya. Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Tuh. Ya. Itu energi yang sudah lalu. Itu sudah lewat kanser. Hari ini saat ini. Soulmate energy. Kita buka dulu lenormannya. Untuk kanser. Energi yang sangat positif. Garden. Titik temu. Wow. Kanser. Beberapa kalian mungkin akan menarik ya. Orang-orang baru masuk ke dalam kehidupan kalian. Orang baru. Kartu anak. Kalaupun ini orang lama. Ada pembaharuan energi. Ya. Karena anak itu bercerita tentang pembaharuan. Oke. Oh yes. Seorang masuk di sini kan. Mungkin kamu akan menerima kabar. Dari orang baru. Atau dari orang dengan energi yang baru di sini. Bisa orang lama dalam energi yang diperbaharui. Oke. Uh. Seseorang datang ini. Ya. Kepada kamu. Atau memberi kabar kepada kamu. Atau masuk ke dalam kehidupan kamu. Energi pembaharuan. Memang kalau kita lihat di cambuk. Itu terjadi energi pemurnian. Ya. Pemurnian. Kamu lihat tuh kartu cambuk. Sorry kanser. Kartu cambuk. Uh. Air minumku gak ada di meja. Ntar ya. Seri teman-teman. Aku udah minta anakku ngambilin air. Aku biasanya teh panas ya. Saya perokok. Tapi saya tidak pengopi. Saya pencinta teh. Oke. Kanser positif sekali ya. Energi tengah ini. Menarik ke orang baru. Nih. Tadi aku mau bahas ini. Sampai suaraku jadi tercekat ya. Kanser apapun yang terjadi di sini. Itu adalah bentuk penempaan. Ya. Untuk kamu. Karena dengan energi. Cambuk di sini. Ini gambarannya orang mencambuk diri sendiri. Lalu dia pegang sapu. Ya. Kita lihat ada lilin yang menyala. Mungkin kalian gak bisa melihat dengan jelas gambarnya ya. Kita lihat ada kros. Ya. Ada rosario. Ini. Ada bingkai foto. Figura foto. Itu gambar seperti seorang pejabat. Seorang gak tau ya. Di kepalanya itu ada lingkaran bercahaya. Itu gambaran pencerahan. Nah. Jadi di kartu cambuk. Ya. Aku bilang. Sesulit apapun yang pernah kalian lewati dulu. Kalian mengalami pemurnian di sana. Oke. Mengalami pemurnian. Jadi teman-temanku kanser. Kamu sampai pada titik pemurnian itu. Berhasil dimurnikan. Ada energi berulang kali. Berulang kali. Ya. Round and round ini kartu cambuk gitu. Oke. Sampai pesannya ya. Di energi round and round. Yang nanti akan kita bacakan. Kanser. Ini keren. Ini keren. Kalau lah kamu single juga. Ya ini titik temu antara kamu dan dirimu sendiri. Menyatu. Ada energi baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Yang membuat kamu akan kembali. Bersemangat lagi. Wow. Kanser. Oke. Ini adalah penantian kanser. Kamu. Kamu. Ini seperti gambarannya. Kamu akan berhenti menunggu di sini. Karena ini dimulai. Semuanya telah dimulai. Terjadi. Oke. Apa ini? Oh. Kok saya sapul? Oke lah. Kita ambil satu. Yes. Perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih positif di sana. Kartu bangal. Bahkan beberapa kalian mungkin di sini akan. Ini ada dua kartu bercerita tentang traveling. Oke. Kanser. Wow. Ini akan keren ya. Kalau bercerita tentang traveling ya. Mungkin ya. Saya kanser teman-teman ya. Saya sudah merencanakan. Ingin keliling ya. Di usia saya sekarang ini. Saya ingin keliling. Traveling. Traveling. Oke. Ini keren. Jika ini adalah hubungan lama. Ada gambaran hubungan yang akan masuk ke energi yang lebih baik. Jika ini. Jika ini hubungan baru. Kalian akan menerima seseorang baru masuk. Yang akan membawa kalian pada sebuah perubahan. Sebuah pergeseran yang lebih baik. Yang lebih positif. Oke. Di energi. Di energi. Di energi. Lihatlah. 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 Ada hadiah untukmu di sana. Ya. Ada pemberkatan untuk kamu di sana. Atas kamu yang berhasil. Melewati. Ujian. Ada perayaan di sana. Untuk kamu yang naik kelas di sini. Ya. Jadi. Di energi round and round. Sebagai pesan mungkin. Itu juga harus diperhatikan. Ya. Dan aku boleh katakan ya. Mungkin tidak semua berhasil masuk. Namun. Inilah gunanya ya. Kita melihat video-video seperti ini. Ya. Menjadi peringatan. Mendapatkan pesan. Agar kita berhasil masuk ke energi-energi yang baik. Oke. Oh. 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 Ah. Lihat. Pembelajaran spiritual. Oh. Ilmu ini. Ini ada ilmu di kamu. Oke. Satu kartu. Satu kartu lagi. Ops. Menara ya. Kunci. Kamu pegang kuncinya. Di sini cancer. Kamu memegang kunci itu. Oh my God. Kunci. Lalu kartu bangkau. Aku bercerita. Aku akan katakan ini tentang stabilitas. Ya. Bangkau di samping energi yang positif. Kunci. Kamu akan stabil di sini. Baik. Cancer. Cancer. Sebentar. Sebentar. Ya. Kartunya serem ini. Ya. Tapi kunci di tangan kamu. Itu yang paling penting. Di energy blessed. 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 Diberkati. Oke. Kamu akan merasakan. Itu energi yang akan datang ya. Dalam waktu dekat. Beriring dengan energi new life. Di sini. Cancer. Kamu akan mulai merasakan. Ketika. Tiba-tiba. Segala hal di dalam hidup kamu. Ini seperti. Ada campur tangan ilahi. Ada campur tangan Tuhan. Ya. Kamu akan merasa. Diberkati dengan cara yang sulit. Kamu ungkapkan. Ayo. Oke. Sulit kamu ungkapkan. Beberapa orang akan melihat. Begini ya. Teman-teman. Aku gambarkan ya. Secara energi aku paham. Tapi untuk menjabarkan ke kalian. Diluarkan. Kalian punya case yang berbeda. Jadi rasakan. Ya. Kunci itu ada di tanganmu. Dan energi kamu. Ya. Dalam energy blessed. Cerita yang berjalan. Apakah. Apakah cerita menjadi. Tiba-tiba menjadi. Indah. Penuh pelangi. Hidupmu. Enggak juga. Yang namanya kehidupan. Cancer ya. Enggak ada cerita yang indah itu. Hidup ini adalah. Hidup ini adalah ujian. Oke. Apa yang membuat. Tiba-tiba segala hal. Dipenuhi pelangi. Kalau kita bilang itu. Sebuah keindahan. Karena kamu memegang kunci. Oke. Aku contohin. Kalau kamu menjalani. Hubungan cinta ya. Masuk ke cerita cinta. Biar kalian mengerti. Kalau kamu menjalani hubungan percintaan. Contohnya. Dengan energi yang berat. Dulu kamu merasakan itu berat sekali. Dulu kamu merasakan sakit sekali. Ya. Sakit sekali. Saya ingin keluar. Saya ingin lari. Saya ingin bersembunyi. Dari rasa sakit ini. Segala hal berubah. Apakah itu pasti. Ceritamu berubah. Tiba-tiba pasangan jadi baik. Enggak juga. Enggak juga. Karena. Kunci itu di dalam dirimu. Cerita bisa saja tidak berubah. Tapi kamu merasa enjoy. Kamu merasa ringan. Karena kamu tahu. Bagaimana menghadapi itu. Jadi ini jiwamu yang berubah sebenarnya. Ya. Bukan masalahmu yang berubah. Jadi teman-temanku. Apakah. Apakah. Dunia kita ini berubah. Enggak teman-teman. Enggak. Ya. Yang berubah-ubah itu adalah. Hati kita. Oke. Kehidupan terus berjalan. Seperti biasanya. Ya. Tapi kok kita bisa merasakan. Ada waktunya berat. Ada waktunya ringan. Ada waktunya suka. Ada waktunya duka. Kita yang berubah. Teman-teman. Memandang. Apa yang sedang kita. Hadapi. Ya. Cara kita menyikapi yang berubah di sini. Jadi kanser. Di depan itu ya. Ada cross buku dan menara. Itu energi. Gambaran orang spiritual. Yang berdiri tunggal. Secara energi. Ini udah kejadian ini. Ya. Udah kejadian. Kamu tuh komplit banget sekarang. Kamu tuh nyatu. Dengan dirimu yang lebih tinggi. Kalau aku bilang. Kanser. Kamu menyatu. Dengan dirimu yang lebih tinggi. Artinya apa. Kamu komplit. Kamu seimbang. Perasaan pikiran kamu. Sehingga hadirlah kesadaran di sana. Oke. Kalau sudah seperti itu. Mau cerita hidup apapun. Kamu akan. Akan tahu caranya. Ya. Kunci ada di tanganmu. Oke. Kenapa kita berat. Karena kita gak tahu caranya apa. Bagaimana. Saya sakit nih. Saya gak tahu cara keluar dari sakit ini. Itu yang bikin berat. Di depan ya. Mau sakit. Mau seperti apa. Kamu tahu caranya. Itu yang paling penting. Kalau sudah seperti itu. Maka kanser. Selamat datang di. New life. Oke. Wow. Keren sekali. Saya senang membacanya. Yuk. Aku bacakan sedikit singkat. Cerita percintaan. Ya. Ada cerita cinta di sini. Ya. The lovers. Aku let message in battle. Ini ada gambaran. Dari tebaran kartu ini. seseorang menolak untuk mengakui tanda-tanda itu. Apakah itu kamu. Apakah itu pasanganmu kanser. Oke. Menolak. Ini. Pesan yang disampaikan spirit di sini. Ya. Gak tahu. Ini seperti terjadi konflik. Cambuk sama. Sabit sama cambuk. Ya. Apapun itu. Ada cerita cinta yang cukup membara. Melihat ini. Heaven ya. Ada Adam dan Eve di situ. Adam dan Hawa. Oke. Ini mungkin beberapa kalian di dalam twin flame connection. Karena diiringi kartu cambuk sama kartu spirit. Yang mempertemukan. Ya. Dicambuk ini. Kalau memang ini koneksi twin flame. Kanser memang harus seperti itu. Karena harus melewati pemurnian. Untuk sebuah titik temu pencerahan. Titik temu dalam energi twin flame. Itu tidak harus kamu. Harus bertemu pada akhirnya dengan seseorang yang menjadi pasangan twin kamu. Enggak. Energinya memang mencambuk. Memurnikan. Agar kamu berdiri. Dengan dirimu sendiri di sini. Syukur-syukur. Kalau kalian sesama lajang. Ya. Bisa ada titik temu dalam energi yang baru di sini. Oke. Stress. Ya. Hati berapi. Tetapi perasaan sakit sekali. Itu yang kamu rasakan. Apakah twin flame atau bukan itu koneksinya kemarin. Ya. Mencambuk diri sendiri. Ada kelelawar. Ya. Kita lepaskan yang itu. Kisah cinta yang berat. Aku bilang. Oke. Hari ini saat ini. Kanser. Ambil energinya. Kamu punya potensi menarik orang baru. Ada gambaran seseorang masuk ke dalam kehidupan kamu. Ada gambaran. Kamu akan menerima kabar dari seseorang yang mungkin kamu harapkan. Kamu tunggu. Energi fun. Suka cita. Keren dah. Keren. Ya. Di energi yang akan datang. Bless. Hidup yang diberkati. Oke. Kalau di bless itu. Ya. Kamu merasa. Seolah-olah hidupmu. Apa ya. Kenapa aku katakan seolah-olah ya. Kamu merasa semuanya gampang aja. Semuanya gampang aja. Karena kamu pernah melewati sakit yang paling sakit di sini. Ya. Apalagi ini ada cerita. Kalau cerita twin flame itu ya teman-teman. Mau twin flame atau seperti apa. Tapi aku masukkan ke energi twin flame. Karena itu cerita besar dari feminin dan maskulin. Satu hal yang paling kita inginkan adalah pasangan twin flame kita. Melebihi apapun yang ada di dunia ini. Nah. Kamu diajarkan untuk melepas di sana. Apapun tentang satu hal yang paling kita inginkan. Jadi kalau level tingginya biasanya pasangan twin. Ya. Itu adalah hal yang paling kita inginkan di dunia ini. Kita diajarkan untuk melepas. Ini banyak ini kejadiannya. Ya. Kamu akan melewati titik-titik terendah, titik terpuruk di dalam kehidupan kamu. Oke. Karena spirit masuk ke sini. Ya. Makanya aku belokkan ceritanya ke twin flame. Oke. Tentang apa itu? Ya. Tentang mematikan ego. Sehingga mungkin beberapa akan melewati malam gelap jiwa. Ya. Malam kematian ego di sana. Nah. Oke. Kita lepaskan ya. Di depan nanti. Jadi kalau yang paling kita inginkan di dalam dunia ini. Mampu kita lepaskan. Udah dah. Hidupmu akan ringan ke depan. Oke. Hidupmu akan ringan ke depan. Di beberapa waktu yang akan datang terjadi koneksi hubungan. Masih ya aku lihat masih energi-energi. Mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang kartu buku itu kayak cerita rahasia, cerita misteri, atau orang yang tidak benar-benar terbuka tapi energi kamu kunci. Kamu tahu cara menghadapinya. Kamu tahu cara menghadapinya. Baik. Kita masuk ke round and round. Cancer. Kamu punya kekuatan untuk keluar dari situasi yang berputar-putar. Itu pesan dari round and round. Oke. Kamu udah selesai belajarnya. Udah gak perlu lagi. Mengulangi pelajaran yang tidak harus kamu ulangi. Ya. Berani melangkah ke energi depan. Energi yang baru. Oke. Sebentar. Apa ini mau masuk? Sebentar. Oke. Sedikit tambahan ini ya. Tentang energi kamu yang lalu. Kamu pasti merasa berat sekali. Kenapa? Ini message masuk ya. Ini jiwa. Ya kalau aku bilang pesan spirit ya pesan dari jiwamu. Oke. Jiwamu ingin mengambil alih dirimu. Ya. Makanya terjadilah energi tadi. Ya. Apa ya. Kayak ada emosi yang luber, tumpah semua. Oke. Jadi kalau melewati malam gelap jiwa itu semua emosi kamu tumpah. Dari yang positif sampai yang negatif antri. Setiap emosi yang tertumpah akan memberikan signal kepada semesta. Jadi kalau emosi buruk, dia akan memberikan kejadian buruk kepada kamu. Dikirim balik ke semesta. Tapi kan kamu juga punya emosi baik di sana. Ya. Nah itu antrian dan akan terjadi di depan sana. Sudah dimulai kanser. Hidup barumu telah dimulai. Jadi selamat datang di kehidupan baru. Keluar dari energi yang round and round. Oke. Teman-temanku. Saya Aisyah. Ambil yang bisa diambil. Lepaskan yang kamu rasa tidak bisa kamu terima. Dari bacaan ini. Salam dariku sekian dan terima kasih. Daaah.